SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, saya juga menyampaikan permohonan maaf saya karena saya masih dalam perjalanan dari Eropa. Saya sendiri juga melaksanakan check-up kesehatan, ada masalah cedera saya dulu baru manifest, baru terasa sesudah kampanye keras. Jadi saya minta maaf, saya juga, walaupun saya sudah sempat nengok beliau di Singapura, tapi saya ada niat kembali. Waktu itu saya mendengar kondisi Ibu Ani membaik, jadi saya menunda, ternyata terlambat. Saya kira demikian, Ibu Ani saya kira seorang tokoh, saya kenal sudah lama istri prajurit yang hebat. Jadi saya bisa merasakan, pasti Pak SBY sangat kehilangan, kita sekarang memberi dukungan moral sebagai pribadi. Ini enggak ada urusan politik sebagai pribadi, sebagai keluargaan, saya merasa sebagai sahabat, dan beliau sebagai senior, jadi untuk itulah saya sangat terima kasih beliau menerima saya secara khusus pada sore hari ini. Saya kira itu saja dari saya. Saya kira itu ya.